Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita gunakan beberapa rumus dari logaritma, di mana pada soal ini diketahui bahwa A sama dengan 2 log 3, dan B sama dengan 3 log 16. Dari sini yang ditanya adalah A dikali dengan B, sehingga 2 log 3 dikali dengan 3 log 16, di mana kita gunakan sifat yang pertama, yaitu A log X dikali dengan X log B, maka akan sama dengan A log B. Maka dari sini 3-nya dapat kita coret, sehingga dari sini dapat kita simpulkan sama dengan 2 log 16, di mana 16 ini adalah sama dengan 2 log 2 pangkat 4, dengan sifat yang kedua di mana jika kita punya A log X pangkat N, maka akan sama dengan N A log X, maka dari sini log ini akan berubah menjadi 4 dikali dengan 2 log 2. Ingat pada sifat ketiga, di mana A log A adalah sama dengan 1, maka dari sini akan sama dengan 4 dikali dengan 1, yaitu sama dengan 4. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, bahwa ketika A-nya sama dengan 2 log 3, B sama dengan 3 log 16, maka A dikali dengan B adalah sama dengan 4. Sekian, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.